Guru menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut pada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, Mengapa kalian mencoba ibu? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat. Mereka menunjukkan seping dinar. Lalu Yesus bertanya, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, Gambar dan tulisan Kaisar. Maka Yesus berkata kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, Dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Mereka sangat hiran mendengar Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam perikup ini hari ini, kita menyaksikan suatu adegan yang menarik, Dimana beberapa orang farisi dan orang-orang herodian, Mencoba menyebabkan Yesus dengan suatu pertanyaan, Tentang membayar pajak kepada Kaisar Romali. Mari kita renungkan, Kita refleksikan, Pesan apa yang harus disampaikan Yesus, Lewat berikup ini. Saudara-saudara yang kasih, Yesus mengajarkan kepada kita, Untuk mengakui kewajiban kita, Sebagai warga negara, Dan sekali juga, Warga masyarakat. Ketika Yesus ditanya, Tentang membayar pajak kepada Kaisar, Dia meminta mereka, Merunjukkan uang dinar, Kepada Yesus. Dalam menjawab pertanyaan itu, Yesus berkata, Setelah melihat, Uang dinar itu, Berikanlah para Kaisar, Apa yang menjadi hak Kaisar. Pesan ini mengingatkan kita, Untuk memenuhi tanggung jawab kita, Sebagai warga negara yang baik, Dengan membayar pajak, Dan mematuhi, Hukum-hukum yang berlaku, Di dalam dunia itu. Sehingga pesannya jelas, Bagi kita semua juga pada saat ini, Bagaimana kita harus, Taat membayar pajak, Tetapi sehingga taat pada hukum-hukum yang berlaku, Di mana kita hidup, Yaitu di Indonesia ini. Meskipun kita mengakui, Kewajiban kita kepada pemerintah dunia, Yesus juga menekankan kewajiban kita, Kepada Allah, Dengan mengatakan, Berikanlah kepada Allah, Apa yang menjadi hak Allah. Sehingga kita memiliki dua kewajiban, Kepada Kaisar, Atau penguasa, Atau pemerintah, Tapi sehingga juga kewajiban kepada Allah. Nah, Pesan ini, Mengingatkan kita, Bahwa kita juga harus mematuhi perintah, Dan prinsip-prinsip Allah, Yang tertulis di dalam kitab suci, Seperti kasih, Keadilan, Dan kebenaran. Prinsip-prinsip inilah, Yang harus kita pegang, Yang harus kita hayati, Di dalam hidup, Di dalam dunia ini, Sebagai warga kerajaan surga, Sekarang juga warga kerajaan dunia ini. Bapak, Ibu, dan surga kasih, Yesus mengajarkan, Bahwa sebagai pengikutnya, Kita memang hidup di dalam dunia ini, Tetapi juga berpartisipasi, Dalam kerajaan Allah, Yang jauh lebih besar, Daripada dunia ini. Ketika Yesus berkata, Berikanlah kepada Kaisar, Apa yang menjadi hak Kaisar, Dia tidak hanya mengacu, Pada kewajiban finansial, Kepada pemerintah. Tetapi juga, Pada pengakuan, Bahwa pemerintah dunia ini, Memilihi kewenangan, Dan mewenang tersendiri, Terpisah, Dengan agama itu sendiri. Namun, Yesus juga mengingatkan kita, Bahwa Allah-Allah penguasa, Yang lebih tinggi, Daripada para penguasa, Dalam dunia ini. Memang, Para pemerintah penguasa, Dalam dunia ini. Tapi ada penguasa, Yang jauh lebih tinggi, Lebih besar, Lebih agung, Yaitu Allah, Yang harus kita taati. Dan bahwa, Ketaatan kepada Allah, Harus menjadi suatu prioritas, Utama, Dan pertama, Bagi kita semuanya. Bapak, 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 Dan selamat kasih, Dalam konteks, Zaman sekarang ini, Yesus mengajarkan, Bapak, Bapak, Nol terus saja, Sampai berabad-abad. Namun, Kita juga harus, Menjaga agar iman, Dan ketaatan kita, Bapak Allah, Tetap menjadi prioritas, Yang utama, Dalam hidup kita, Sebagai orang beriman. Yesus mengajak, Para pengikutnya, Untuk hidup, Di dalam keteguan iman, Berniat baik, Dan juga memberikan, Kesaksian yang positif, Kepada dunia, Tentang kebenaran, Dan kasih Allah. Sehingga kita dipanggil, Menjadi saksi-saksi kebenaran, Dan juga saksi kasih Allah, Dalam hidup kita, Sehari-hari, Dalam relasi kita, Kepada sesama manusia, Bapak Ibu, Dan sering kasih, Mungkin, Kita lalu bertanya, Dalam hati kita, Bagaimana sikap kita, Kalau melihat, Pacak itu, Dana pajak itu, Disalahgunakan, Diselewengkan, Atau lebihnya, Kita berimajinasi, Bagaimana ya, Sikap Yesus, Apabila, Melihat, Menyaksikan, Dana pajak sekarang ini, Diselewengkan, Dan dikorupsi, Ini suatu pertanyaan, Karena berimajinasi, Kira-kira, Yesus, Jawabannya apa ya, Kalau kita perhatikan, Yesus, Menunjukkan, Sikapnya, Terhadap penyeleweng, Dan penyalahgunan, Dan dana, Ketika, Yesus, Yesus berada, Yesus berada, Dan melihat, Para berdagang, Yang menyalahgunakan, Tempat itu, Untuk berdagang, Dia, Dengan tegas, Mengusir, Mereka, Karena, Mereka, Membuat, Rumah doa, Menjadi, Sarang, Penyamun, Apakah, Di dalam, Perpacakan, Jadi, Di sana, Ada sarang, Penyamun, Saya, Tidak tahu, Tapi, Bahwa, Dalam, Injil, Yesus, Mengusir, Karena, Tempat yang, Kudus itu, Disalahgunakan, Dijadikan, Sarang, Penyamun, Sikap, Yesus ini, Menunjukkan, Bahwa, Dia, Menolak, Keras, Terhadap, Penyelewengan, Dan penyalahgunaan, Dalam, Hal-hal, Yang, Kudus, Dan, Yang, Menyimbang, Dari, Dengan penyelewengan, Penyelewengan itu, Demikian juga, Kita, Sebagai, Berikut Kristus, Sikap, Kita, Dan penyelewengan, Atau penyalahgunan, Dan penyamunan, Dan penyamunan, Seharusnya, Mencerminkan, Bahwa, Kita, Juga, Tidak setuju, Dan kita, Peduli, Terhadap, Keadilan itu sendiri, Bapak, Ibu, Dan seringkasih, Kita, Harus, Menolak, Penyelewengan, Atau penyalahgunan, Dan penyelewengan, Dan memperjuangkan, Keadilan, Dalam pengelolaan, Dan juga, Penggunaan, Dana tersebut, Ini termasuk juga, Memperhatikan, Tindakan korupsi, Kita, Mencermati, Bagaimana, Penyalahgunan, Kekuasaan, Atau juga, Segala penyelewengan, Yang merugikan, Masyarakat, Kita, Kita, Kita semua dipanggil, Harus, Berdiri, Teguh, Di dalam kebenaran, Dan juga, Integritas, Dalam tindakan, Kita sendiri, Dan, Mendorong, Pemerintah, Atau, Otoritas, Yang, Bermenang, Untuk, Bertanggung jawab, Di dalam, Penggunaan, Dana itu sendiri, Inilah tugas kita, Sebagai orang beriman, Sebagai penggunaan, Kita juga dapat, Mendoakan, Agar penyelewengan, Atau penyalahgunaan, Dana pajak itu, Dintikan, Atau, Dan keadilan, Semakin ditegakkan, Mungkin, Bapak sekalian, Bertanya, Pastor, Didoakan, Seperti ini, Terus korupsinya, Semakin dibat, Malah merambah, Kemana-mana, Di udara, Ada korupsi, Di darat, Di laut, Dimana saja ada, Kita doakan saja, Masih seperti ini, Apalagi, Tidak kita doakan, Disinilah, Kita harus, Sadar, Tugas, Dan tanggung jawab kita, Selain itu, Kita juga harus bertindak, Sesuai kapasitas kita, Masing-masing, Misalnya, Mendukung, Organisasi, Atau gerakan, Yang memperjuangkan, Transparansi, Kita dukung, Kita dukung, Di sana, Ya, Membangun, Kesadaran masyarakat, Tentang pentingnya, Etika, Dalam pengelolaan, Dana publik, Sikap, Terhadap penyelewengan, Atau penyalakunan, Dana pajak, Harus, Didasarkan, Pada keadilan, Kebenaran, Dan cita kasih, Ada satu yang menarik, Di suatu instansi, Ada tulisan besar, Ya, Di situ, Tulisannya apa, Sekalian, Ya, Nah, Peringatan, Bagi para penyuap, Pekawi kami, Akan dikenakan, Denda, Sekian juta, Atau di penjara, Sekian tahun, Saya cari-cari, Di bawahnya, Kok gak ada tulisannya, Bagaimana, Yang menerima suap, Nah, Disinilah, Menarik juga, Kalau kita lakukan, Jadi, Yang disasar, Itu yang membeli suap, Tapi yang disuap, Ya, Sudah jalan terus, Itu tulisan, Yang suatu instansi, Resmi, Bapak, Ibu, Dan seorang kasih, Yesus, Mengingatkan kita, Semua, Pentingnya, Mempertahankan, Keseimbangan, Antara, Kewajiban dunia, Dan kewajiban, Rohani, Kita tidak hanya harus, Mengenai tanggung jawab, Sosial, Dan politik kita, Tetapi juga harus, Memberikan, Tempat utama, Bagi hubungan, Dan pelayanan kita, Kepada Allah, Dan kepada sesama manusia, Inilah yang diharapkan, Dari Yesus, Agar kita hidup, Dalam keseimbangan, Memberatikan, Hal-hal yang, Kewajiban, Kewajiban duniawi, Tapi selalu juga, Kewajiban, Kewajiban ilahi, Yaitu, Semakin, Mengutamakan, Alat dalam hidup ini, Tanpa, Merupakan, Dan mengapikan, Kewajiban, Kewajiban kita, Selama hidup, Dalam dunia, Terima kasih, Terima kasih,